Komisi Pemilihan Umum terus memperbarui data hasil penghitungan suara atau Rilkon Pilpres 2024. Pada Jumat 16 Februari pukul 10 waktu Indonesia Parat, data yang masuk ke KPU sudah mencapai 50,66% atau sebanyak 417.089 dari 823.236 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan data tersebut, pasangan calon nomor 2 Prabowo Gibran unggul mengalahkan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara sebesar 56,8%, sedangkan pasangan Anies Muhaimin berada di posisi kedua dengan perolehan suara 25,23%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud memperoleh suara sebesar 17,97%. Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan merupakan hasil akhir pemilu 2024. Rilkon tersebut ditampilkan dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik. Data yang tersaji dalam situs web KPU hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara. Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang. Rekapitulasi itu dilakukan dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi hingga pusat dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.